Kami dari Badan Pengawasan Oba dan Penyekanan Kami ingin mencari tentang kesadaran dan kebocoran Agar terhadap pengawasan oba dan penyekanan di Kota Kompilas Pak Ibang, nama siapa? Nama saya Hambriyadi, panggilnya Jamri Nama tanggal ini dimana? Saya lahir di Anambas, tanggal 18 Februari 1999 ya Umur saya sekarang sudah 20 tahun Oh, waduh masih punya abang ya? Dari kebetulan, disini saya ingin menyakinkan kepada pemuda seperti abang ini Mengenai tentang pengawasan oba dan penyekanan yang berada di Kota Kompilas Banyak dari status keluargaan abang, apa statusnya dari keluarga? Saya masih anak-anak kandung, anak-anak yang ke-3 dari perempuan saudara Badan yang menguasi atau mengelola oba dan penyekanan ini, siapa? Badan apa? Badan pemerintahan, ini ekonominya kesehatan di bidang hidup Oh, jadi di pasar kan, Christmas juga ada, masak di kan Warung-warung kecil pun juga ada, kayak obat-obatan, makan dan gas Obat yang ilegal itu Selanjutnya menurut abang, apa sih? Apa saja yang harus diawasi oleh pemerintah? Misalnya dari obat-obatan, apa saja? Kalau obat-obatan sih, seperti obat batu gitu kan, yang komis gitu kan Seharusnya itu tidak terlalu dijual Karena mereka, anak pemuda sekarang, menyalahgunakan komis ini sebagai obat untuk mabuk Oh, jadi harus kita ketak lagi Baik, selanjutnya Di mana saja? Di mana? Di mana abang dapat, abang peroleh informasi tentang keamanan obat dan makanan tersebut Ya kita lihat aja di informasi di HP kan Kita lihat aja di internet itu, di browser kan Kita lihat di mana cara mereka mengedarkan kan Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya, menurut abang pernah gak melihat yang pertama ini? Lobo yang pertama ini? Pernah gak melihat di pesan obat dan makanan tersebut? Iya, pernah Kalau yang kedua ini? Kalau yang kedua, kayaknya Di sini lobo manakah yang pernah? Yang pertama kayaknya, yang hijau ya Yang pertama Kalau yang kedua? Yang kedua ini Yang ini juga Yang herbal Herbal berkesan dan Kan misalnya abang beli obat kan? Beli obat Setiap produk yang disebutkan di bawah ini Misalnya obat Obat tradisional Dan panganan Dan olahan Dari mana sih abang mengetahui Informasi Mengenai keterangan dari produk tersebut Ada tak abang melihat informasi di setiap kemasan obat Baik obat atau makanan? Pernah sih Dia kan dilabelkan di tempat bukti saya juga Ada bacaan Ini dari komposisinya Komposisinya kan Dari cara pembuatan Alat-alatnya Ya kan Ada juga keterangannya Apakah obat ini dosisnya gimana kan? Makanan juga Nasi es pahitnya gimana kan? Sudah habis atau belum? Menurut abang seberapa penting sih Informasi di Di produk Di keterangan pada kemasan Seberapa penting? Menurut saya penting sekali Karena kita kan Mau mengetahui Diri kita Apakah kita ada penyakit kan? Kita lihat komposisinya kan? Yang kita tidak boleh Makan kayaknya Seperti gula kan? Mengandung gula Kita kan ada penyakit gula Berarti tidak terlalu banyak Jadi penting sekali Oh iya Lagi sekali ya Baik Mungkin itu saja yang Terima kasih banget Atau selesai waktunya